Halo semuanya selamat datang di channel gaming gue ini teman-teman oke kita kembali lagi berturut-turut di konten gameplay teman-teman kali ini gue masih bermain game mobile teman-teman yaitu super stickman heroes oke mungkin bagi kalian beberapa dari kalian mungkin nanggap game ini alah ini game buat anak kecil ini game buat anak kecil kali ini game buat anak-anak SD atau SMP kali tapi teman-teman menurut gue sendiri apalagi gue salah satu orang yang menyukai Marcel dan juga DC teman-teman gue lumayan menikmati game ini karena game ini menyajikan karakter-karakter walaupun di play setting tapi ya lumayan lah battle nya gitu teman-teman oke jadi ini menu utamanya teman-teman kita akan lihat sebentar aja kita klik sebentar pertama setting dan segala macam settingnya daily raid boss teman-teman sebenarnya disini gue juga masih kurang-kurang ngerti karena gue baru menyelesaikan satu story juga teman-teman dan untuk belajar gimana mekanisme gamenya jadi ya sudahlah pokoknya boss ini gue pernah nyoba dan susah banget jadi harus ngebelin kekuatan dulu iso top lab ini teman-teman untuk ngeawaken karakter kita teman-teman kalau udah full update terus over-over segala macam shop juga ada yang pastinya harus kalian kalian bisa mengaksesnya hanya dengan kalian harus konek ke data internet maksudnya begitu teman-teman jadi untuk mengakses shop dan segala macam penawaran yang ada kalian harus konek ke internet flash sale we sold out tadi ya terus bisa juga teman-teman ya itu dengan kita menonton video-video yang ada iklan-iklan supaya mendapatkan berbagai hadiah terus disini juga ada kayak free reward gitu yang ada waktunya ya pokoknya berbagai macam hadiah yang bisa kita ambil juga kalau menonton video iklannya dan ini yang menarik kita mulai dari hero dulu teman-teman jadi dari hero khususnya ini sebenarnya ada beberapa tire gitu bilang aja tire atau kelas teman-teman dari E dan sampai paling tinggi itu BE teman-teman gue kurang tahu juga kepanjangannya apa pokoknya itulah jadi ada beberapa karakter bukan berapa sih banyak karakter Marvel dan DC teman-teman yang diplesetin-plesetin namanya teman-teman di mana ada beberapa juga karakter khususnya dari DC yang gua kurang kenal salah satu hal yang menurut gue menarik adalah disini juga disediain suara sound voice dari film aslinya teman-teman salah satu contohnya itu Iron Man Iron Man itu gue kasih contohnya deh gue kasih contohnya nih nih mana dia suaranya nah Iron Stick Jane Buster ini refer ke Iron Man Hulk Buster teman-teman dan voice dari Captain America Bonnie Stark barusan si Iron Man barusan itu voice-nya itu bisa kalian temui di film kalau nggak salah Avengers Age of Ultron jadi pokoknya menarik begitu lah terus kalian bisa upgrade-upgrade segala macem kebetulan gue punya dua karakter ini nanti barusan beli Spider-Man juga dan dua karakter ini double upgrade jadi tinggal di awaken teman-teman pakai yang isotope yang kayak batu-batu begini nih nah begitu pokoknya gitu lah teman-teman ya jadi intinya begitu hero-hero segala macem yang ada ada satu lagi jenis bukan jenis seri dari game ini juga ini developer yang sama yang nyedain kita karakter lagi luas karena nyakut-nyakutin karakter dari anime juga kayak kalau nggak salah Naruto dan juga Dragon Ball kalau nggak salah teman-teman ya tapi karena terlalu kompleks mentara gue hanya suka Marvel dan DC jadi gue memilih game ini aja teman-teman untuk gue mainin sekalian gue review jadi kalau kita masuk ke mode gameplaynya teman-teman kita masuk ke play apa namanya ya play kita masuk ke play disini ada beberapa pilihan pertama PVP yang harus kalian mainkan harus connect ke data internet terus training mode yang kalian dapatkan juga saat pertama kali buka aplikasi ini pas habis download survival yang gue belum bisa nyoba juga karena story mode-nya masih belum mumpuni dan juga tournament mode versus mode juga bisa kalian mainkan teman-teman yaitu melawan komputer kalau nggak salah hanya komputer doang bukan player lain karena player lain itu di PVP yang versus mode ini dipake karakter-karakter yang udah kalian beli atau udah kalian unlock terus kita masuk ke story disini ada beberapa story yang tentunya juga walaupun di play setin tapi nge-refer ke film-film aslinya dari Marvel dan DC dan untuk Iron Stickman story teman-teman yang paling pertama yaitu Ultron Iron Man dan juga Thor gue udah selesai 14 level lah 14 level jadi sekarang gue akan mainkan di Super Stickman Story Spider-Verse lah bilang jadi tentang ceritanya sih Spider-Man karena Spider-Man gue baru beli itu Leto Battle Power-nya teman-teman baru 8 ribu jadi gue akan pake Iron Man atau nggak Thor dulu deh teman-teman oke let's go kita coba aja langsung ya oke let's go vayyyy kita keloin Dr. Octopus oh iya di game ini juga teman-teman ada beberapa skill 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman dan juga melee attack kalau bentuknya ini shield nah kalau kalau yang gue barusan pake itu yang paling bawah itu adalah apa namanya ya skill yang bisa jadi skillnya itu jadi tiba-tiba ada di belakang lawan di belakang musuh terus di atas ada hotbar dan juga pause toggle nah kita menang teman-teman dapet coin oke kita ada pilihan home upgrade dan next kita next aja dulu wih di asgard fight oh iya eh 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 wah gue kena ultinya lagi eh 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 dapet terus di tombol paling kiri ini teman-teman untuk kalian ngisi apa namanya ya power gitu lah untuk ability-nya untuk skill-nya ultinya mantep dan juga di game ini teman-teman bener-bener eee menurut gue battle-nya bener-bener gamblang lah kalau bahasa gue karena kalian itu bener-bener bisa nyerang musuh bahkan saat dia pengen ulti teman-teman victory lagi kita mantep oke kita next dulu aja kita pergi dulu kita isi dulu tenaga kita eh enggak penuh lagi mantep ayo kita isi biar bisa skill ketiga victory lagi teman-teman oke teman-teman sekarang kita ganti ke tour dulu oke belum ada yang gue upgrade deh eh enggak deh upgrade si spider-man deh kita bisa coba juga nih kalau untuk karakter di kelas D plus upgrade-nya itu pakai 700 coin kalau yang eh tadi 500 teman-teman dan sampai 15 level teman-teman bisa di upgrade karakternya kalau si karakter dengan kelas E itu sampai 7 doang atau 8 kalau gak salah tadi kita ambil itu terus oke level up oke sampai level 13 doang eh tadi battle powernya ada beberapa kita udah lebih tinggi belum dari Iron Man Sumater wih udah mantep oke kita lanjut sekarang kita coba pakai tour dulu nanti baru nanti kita pakai Iron Man oh iya teman-teman terus beberapa karakter di game ini yang dibuat itu eh keren banget menurut gue teman-teman karena ada beberapa pilihan juga yang nunjukin eh skin dari beberapa eh komik atau film-film yang memang ada atau juga game lain teman-teman itu menurut gue jadi salah satu hal yang yang pasti diplesetin aduh gak bener ini ini BTW ini dokter oktopus kalau gak salah skinnya itu apa apa ya skin 2099 apa atau oh iya bukan bukan 2099 ada deh pokoknya karena kebetulan gue juga main marvel future fight teman-teman jadi gue bisa tahu berapa skin yang ada di game itu juga aduh gagal ulti ke 3 gue ya ampun padahal itu makan powernya banyak banget tapi gagal eh gak bisa wah kita kalah gak ya semoga aja ya ampun pertama kalinya gue lose oke oke kita pake spider man aja deh oke kita balas dendam kita harus balikin keadaan pake spider man kita teman-teman namanya spider stick lagi ini kayaknya kita lawan venom abis aduh skill ketiga kita padahal kita yang udah upgrade spider man ini badannya kayaknya lebih gede ya daripada venom musuh kita wih victory lagi lanjut dokter oktopus lagi aduh mantep 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 bisa gak ya kita pake skill ketiga kita stun dulu aja dia nih kita stun dulu aja kita pake langsung ko temen-temen 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 mantep mantep kita lanjutin dulu aja deh mungkin gak akan sampai story ini selesai ya temen-temen ya sebenernya sebenernya kalau menurut gue lebih tepat dibilang itu campaign sih ya karena kalau dibilang story ini gak sama story storynya sih seenggaknya ada lah gitu ya cutscene cutscene segala macam ini PR buat developer gamenya juga kita victory lagi temen-temen karena menurut gue kalau ditambahin cutscene cutscene atau story story yang refer filmnya menurut gue jadi nyerah tambah buat game ini sekali lagi bagi para penggemar DC atau Marvel mantep oke let's go fight victory oke temen-temen mungkin ini level terakhir yang kita mainin temen-temen ya kita kalah yang sudah teruk kok ultinya kayak ultraman ya aduh gue gak nanti enough energi lagi eh 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 mati oke temen-temen kita balik lagi ke home oke temen-temen eh kita coba versus mode aja kali dulu ya sekali lagi ya oke ya deh untuk kita ngeliat ulti ketiga dari Thor temen-temen let's go kita pake untuk ngelawan Iron Man hoek di gimana ya Asgaror Asgar di ini aja deh nah nih Stark Tower Heroes Tower oke let's go ayo starlight aduh mau tengah lagi ulti kedua aduh terhadap aku lagi ulti kedua iiii keren gak tuh aduh 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 masih bisa sini bisa sini akhirnya helpnya masih udah tengah tengah eh iya masih tengah kita udah 1 perempat temen-temen aduh bahaya juga bahaya nih bahaya nih bahaya nih bahaya nih bahaya nih aduh bener lagi ampun retry lah sampai kita menang dulu temen-temen lawan Stark fight fight aduh 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 kena 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 ulti kedua aduh gagal harus lepas dia tiduran tuh baru kita mulai munculin ulti kedua hmm habis lo menang 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 bisa kuat 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 good ulti kedua uuuuh ayo dong ulti ketiga bisa gak aduh bisa gak ulti ketiga dia gak ngisi ini lagi tower ulti ketiga mantep itu dia ulti ketiganya temen-temen kita menang oke lah kita balik lagi ke home temen-temen oke temen-temen temen-temen mungkin sekian gameplay dan review dari gue temen-temen bagi game super stickman heroes ini temen-temen ya gameplaynya begitu-gitu aja sih terus karakter-karakter yang ada juga sebenarnya gak full-full banget dari marvel dan dc temen-temen terus masih banyak PR juga temen-temen bagi developer game ini khususnya untuk di story mode dengan menambahkan kacin-kacin seenggaknya gitu atau cerita-cerita menarik lainnya atau yang berbentuk gambar-gambar dengan tulisan-tulisan juga menurut gue udah mantep sih itu PR banget buat developernya temen-temen dan mungkin juga bagi kalian itu ada beberapa yang merasa bahwa game ini bener-bener buat anak-anak banget dan bener-bener simple banget jadi kurang menarik ya bisa aja temen-temen setiap pandangan setiap orang itu berbeda tapi menurut gue sendiri game ini lumayan lah untuk ngisi waktu luang khususnya teruntuk khusus banget temen-temen bagi para pecinta marvel dan dc temen-temen karena lucu juga ngeliat banyak hal disini dipreset muka seti temen-temen tadi Asgard jadi Asgardor terus Iron Man Iron Man jadi Iron Stick Spider Man jadi Spider Stick ya lucu lah menurut gue temen-temen yaudah deh mungkin sekian gameplay dari gue kali ini bagi kalian jangan lupa untuk nonton video gue yang udah gue upload sebelum video ini dan juga yang akan gue upload setelah video ini untuk konten berikutnya kita tunggu aja nanti gimana perkembangannya kemungkinan besar sih gue masih bermain game-game mobile dulu temen-temen karena masih banyak banget game-game yang belum dieksplore karena Google Play Store itu daftar pustakannya itu luas banget kan ada temen-temen dan banyak mungkin game-game di luar sana yang hidden games jadi ya menarik sih untuk ngulik lebih lagi game-game mobile temen-temen oke deh sekian video dari gue kali ini dan ya sampai ketemu lagi see ya selamat menikmati selamat menikmati